selamat menikmati atau akutansi akan membahas tentang mata kuliah sistem informasi akutansi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib 3SKS yang dimana teman-teman akan mendapatkannya di semester 3 nah untuk pertemuan satu ini kita membahas tentang tinjauan umum sistem informasi akutansi oke jadi sebelum kita membahas lebih lanjut kita harus tahu pengertiannya dulu pengertian dari setiap kata sistem informasi dan akutansi itu sendiri yang pertama pengertian sistem sistem itu sendiri adalah sekelompok komponen yang erat berhubungan satu antara lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang saya garis bawahin disini itu adalah kata kuncinya jadi teman-teman itu kalau misalnya membaca suatu kalimat panjang gitu kan biar gampang menghafalnya itu teman-teman harus tahu kata kuncinya nah kata kuncinya disini itu yang pertama adalah sekelompok komponen yang berhubungan satu antara lainnya secara bersama-sama mencapai tujuan itu adalah sistem nah contoh dari sistem itu apa misalnya Unpam itu juga suatu sistem teman-teman dimana di dalam Unpam itu terdiri dari fakultas-fakultas nah berarti fakultas-fakultas ini itu adalah komponen nah dimana komponen ini itu saling terkait bekerja sama untuk mencapai visinya Unpam nah itu berarti juga disebut sistem terus sistem lagi contohnya adalah PC atau komputer atau laptop gitu ya PC atau komputer atau laptop itu kan juga sebetulnya terdiri dari beberapa komponen jadi ada CPU-nya, ada monitor, ada keyboard, dan lain sebagainya nah semua komponen itu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama gitu terus yang kedua itu adalah pengertian informasi informasi pengertiannya sendiri adalah data yang diproses atau proses dari data itu sendiri nah data itu biasanya di input, diproses, lalu menjadi output outputnya adalah berupa informasi gitu ya jadi tadi kalau misalnya tanya pengertian informasi apa ya data yang terproses misalnya contohnya gini teman-teman tahu data jumlah mahasiswa Unpam itu adalah yang terbanyak se-Indonesia ada 80 ribuan mahasiswa itu data teman-teman tapi belum menjadi informasi kalau teman-teman gak tahu istilahnya gak tertarik sama Unpam gak mau masuk Unpam gitu kan nah tapi akan menjadi informasi ketika teman-teman oh ternyata Unpam itu karena mahasiswanya banyak berarti kualitasnya juga bagus kayak gitu nah itu akan menjadi informasi jadi informasi sendiri adalah data yang diproses lanjut ke pengertian dari sistem informasi jadi kalau tadi ada pengertian sistem, ada pengertian informasi, ada pengertian sistem informasi sistem informasi sendiri pengertian adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pengguna disini ada yang di garis bawahi adalah setelah tadi serangkaian prosedur dikumpulkan di proses menjadi informasi lalu didistribusikan kepada pengguna nah itu adalah pengertian dari sistem informasi nah berarti sekarang harusnya udah punya gambaran nih apa pengertian dari akutansi kalau teman-teman udah tahu pengertian akutansi jadi kita tahu dulu nih pengertian akutansi akutansi itu adalah proses mengorganisir, mengklasifikasi, mengelompokkan transaksi-transaksi ekonomi menjadi laporan keuangan jadi ada transaksi ekonomi di proses menjadi laporan keuangan nah sekarang secara garis besar jadi sistem informasi akutansi adalah organisme formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para penggunanya itu adalah pengertian dari sistem informasi akutansi lanjut, nah sekarang dalam sistem informasi akutansi sendiri itu ada dua pengguna atau ada dua pengguna yang menggunakan SIA yaitu adalah pihak eksternal dan pihak internal nah ini biasanya teman-teman harusnya udah tahu nih pihak internal itu contohnya adalah manajemen perusahaan jadi karyawan-karyawan di dalam perusahaan, manajer, dan lain sebagainya intinya orang-orang yang ada di dalam perusahaan lalu ada pihak eksternal kalau pihak eksternal itu siapa aja ya pihak eksternal itu bisa berupa investor, kreditor, debitur, customer, masyarakat, gitu ya pemerintah itu adalah pihak-pihak eksternal nah terus lanjut, sekarang kita harus tahu nih jadi fungsi SIA apa? jadi fungsi SIA yang pertama itu mengambil data tapi nggak ngambil doang datanya habis itu data tersebut harus diolah, ditransformasi, dan dikonversi menjadi informasi yang ketiga mendistribusikan informasinya itu berupa reporting atau laporan keuangan jadi fungsinya SIA itu sebetulnya ada tiga yang pertama mengambil data atau capturing data terus yang kedua data tersebut diolah, ditransformasi, dan dikonversi menjadi informasi yang ketiga informasi yang sudah terbentuk didistribusikan berupa reporting atau laporan keuangan oke lanjut nah jadi kalau teman-teman tadi sudah mendengar pengertian sistem informasi akutansi fungsinya apa jadi sebetulnya di dalam SIA itu sendiri ada lima komponen atau ada hal-hal yang harus ada ketika SIA mau berjalan ya itu yang pertama harus ada orangnya kalau nggak ada orang, siapa yang akan mengoperasikan sistem tersebut? terus yang kedua, harus ada prosedur atau alur jadi di dalam perusahaan, baik perusahaan tersebut masih manual ataupun sudah terotomatisasi melalui komputer gitu ya misalnya tetap harus ada prosedur atau alur dari proses sistem itu sendiri berjalan seperti apa terus yang ketiga itu harus ada datanya karena kalau nggak ada data, apa yang akan diproses? yang keempat, harus ada software atau aplikasinya apapun software atau aplikasi yang digunakan bisa itu misalnya Microsoft Excel atau misalnya pakai aplikasi akutansi yang lain atau bisa pakai aplikasi yang lain tetap harus ada software atau perangkat lunak yang digunakan lalu lanjut yang kelima ada infrastrukturnya jadi tadi sudah ada orangnya, ada prosedur, ada data, ada softwarenya software tidak bisa kalau tidak ada infrastrukturnya misalnya ada komputer, laptop, dan sebagainya kita lanjut siklus dalam sistem informasi akutansi itu ada 5 teman-teman ini akan kita terus bahas sampai akhir atau bisa dibilang ini termasuk materi pokok gitu ya jadi siklusnya itu ada 5 dan ini benar-benar harus diingat ya yang pertama itu adalah siklus pendapatan siklus pendapatan itu membahas dari penjualan sampai terjadinya piutang dan akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah mendapatkan cash gitu ya terus yang kedua siklus pengeluaran yaitu dari adanya pembelian terjadinya hutang sampai ujung-ujungnya nanti perusahaan akan mengeluarkan uang untuk membayar hutang tersebut terus yang ketiga itu adalah siklus penggajian yaitu dari karyawan diterima sampai akhirnya karyawan mendapatkan gaji dan membayar pajak penghasilannya lalu yang keempat ada siklus produksi yaitu dari memproduksi barang sampai akhirnya kita tahu akutansi biaya atau HPP-nya berapa lalu yang kelima ada siklus keuangan yaitu yang membahas penerimaan dan pengeluaran khas yang tidak terkait dengan pendapatan dan pengeluaran contohnya misalnya bayar listrik, air, telpon itu kan pengeluaran khas tapi tidak terkait dengan adanya pembelian atau misalnya pendapatan bunga, pendapatan bunga itu terkait penerimaan khas tapi tidak terkait dengan adanya penjualan gitu ya lanjut, nah di dalam perusahaan ada yang disebut rantai nilai atau value chain jadi di rantai nilai atau value chain ini ada aktivitas utama, aktivitas utama itu adalah yang pertama logistik lingkar dalam terus logistik lingkar dalam itu maksudnya adalah di dalam perusahaan lalu operasi, operasi itu maksudnya diproses di dalam perusahaan tersebut lalu logistik lingkar luar maksudnya ada setelah diproduksi maka kan dikeluarkan logistiknya lalu dipasarkan dan dijualkan dan yang terakhir yang paling penting juga adalah adanya pelayanan atau jasa nih saya kasih contohnya kalau misalnya kayak gini doang maksudnya gimana sih bu gitu ya nah jadi contohnya itu adalah misalnya perusahaan itu kan pasti pertama beli barang, bahan baku gitu kan itu disebutnya logistik lingkar dalam, lalu bahan baku tersebut diproduksi jadilah barang jadi barang jadi ini akan dikeluarkan dari gudang, nah itu disebutnya logistik lingkar luar nah gimana bisa dikeluarkan dari gudang ya itu perlu atau membutuhkan adanya pemasaran dan penjualan lalu misalnya ini sudah dipasarkan, sudah dijualkan, sudah sampai ke customer, tidak sampai di situ teman-teman nah pasti kalau teman-teman tahu biasanya setiap produk itu ada hotline care atau customer care jadi yang apa namanya menerima keluhan atau kritik saran dari pelanggan nah ini yang disebut pelayanan atau jasa, pelayanan atau jasa ini sebetulnya untuk maintenance atau untuk menjaga agar customer itu tetap akan mau membeli produk kita ke depannya itu ya lanjut, kalau tadi aktivitas utama, disini ada aktivitas pendukung maksudnya kalau aktivitas utama itu tadi kan setiap perusahaan, terutama perusahaan manufaktur itu pasti alurnya seperti itu, nah alur itu tidak akan berjalan atau value chain tersebut aktivitas utama tidak akan berjalan, kalau tidak didukung oleh aktivitas pendukung yang pertama itu adalah harus ada infrastruktur perusahaan yang kedua harus punya teknologinya dan yang ketiga harus ada sumber daya manusianya yang keempat harus ada pembelian atau pengadaan dari barang itu sendiri jelas ya kalau ini, nah terus lanjut, ada kalau tadi value chain atau rantai nilai ada juga rantai persediaan atau supply chain, nah kalau misalnya rantai persediaan atau supply chain pertama itu dari bahan mentah, terus masuk ke pabrik, terus habis itu dipabrikan di produksi terus akhirnya jadi barang jadi, diberikan kepada distributor, distributor diberikan kepada pengecer lalu sampai akhirnya ke konsumen gitu ya, jadi biasanya setiap perusahaan itu kerjasama dengan para distributor dimana distributor itu nantinya punya pengecer dan dari pengecer itulah sampai ke konsumen lalu, nah sekarang kita bahas nih bagaimana SIA dapat menambah nilai atau value bagi organisasi jadi SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kelima aktivitas utama rantai nilai tadi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien nah disini ada dua kata yang sebetulnya menjadi kunci bagi orang akutansi harus tahu nih ya artinya apa yang pertama efektif, efektif itu artinya apa sih teman-teman, efektif itu artinya tercapai tujuan jadi setiap perusahaan pasti punya tujuan, misalnya tujuannya meraih laba nah itu berarti akan disebut efektif ketika tercapai tujuannya itu mendapatkan laba nah yang kedua efisien, nah bedanya apa dengan efektif, kalau efektif artinya tercapai tujuan kalau efisien itu artinya adalah dapat meminimalisir sumber daya atau waktu yang ada jadi misalnya dengan sama-sama nih ada dua perusahaan sama-sama tercapai tujuannya untuk mendapatkan laba tapi yang satu bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah, yang satu dapat bahan baku dengan harga lebih mahal berarti perusahaan yang pertama ini dia efektif tapi efisien juga gitu nah sedangkan perusahaan yang pertama itu efektif tapi kurang efisien nah disini perannya sih ya adalah bisa menambah value bagi organisasi atau nilai bagi organisasi agar tadi bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang agar tadi aktivitas utama rantai nilai berjalan dilaksanakan tapi dengan cara yang efektif dan efisien, tercapai tujuannya tapi dengan menggunakan sumber daya yang tidak terlalu berlebihan gitu ya, terus lanjut nah yang selanjutnya bagaimana saya dapat menambah nilai bagi organisasi yaitu dengan cara satu memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa tadi yang saya bahas masalah efisiensi, yang kedua memperbaiki efisiensi juga sama terus kalau tadi kualitasnya kalau ini lebih ke efisiensinya, yang ketiga itu memperbaiki pengambilan keputusan, yang keempat berbagi pengetahuan nah jadi sistem informasi akutansi ini ketika perusahaan menjalankan sia dengan baik berarti kan alur atau prosedurnya sudah berjalan dengan baik, sistemnya berjalan dengan baik nah ketika sistem berjalan dengan baik, pasti antar aktivitas utama tadi itu akan saling berskesinambungan dan tidak ada miskomunikasi, tidak ada misinformasi dan lain sebagainya sehingga bisa berjalan dengan lebih efisien dan kita bisa sharing pengetahuan atau dalam arti disini adalah kita bisa tahu yang baiknya bagi perusahaan seperti apa nah ketika sudah berjalan dengan baik, ujung-ujungnya adalah kita bisa cepat mengambil keputusan atau manajemen bisa cepat mengambil keputusan misalnya karena adanya sia berjalan dengan baik makanya tahu, oh ternyata ada kenaikan harga bahan baku gitu kan jadi si manajemen bisa tahu informasi dengan tepat waktu, lalu bisa mengambil, langsung bisa mengambil keputusan di waktu yang tepat juga tidak terlalu lama gitu nah sia dirancang dengan baik juga dapat membantu meningkatkan laba organisasi itu tadi ya, jadi sebetulnya ujung-ujungnya visinya atau tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba dengan memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari rantai persediaannya gitu itu jadi sebenarnya sia dengan kata lain membantu organisasi untuk bisa lebih efisien dan efektif itu kata kuncinya lalu lanjut disini data dan informasi serta pengambilan keputusan jadi sebetulnya informasi yang berguna bagi perusahaan itu yang seperti apa sih yang pertama relevan relevan itu artinya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan jadi misalnya kita butuh tahu harga bahan baku saat ini gitu kan nah dengan adanya sia informasinya kan jadi tadi lebih efisien lebih cepat jadi kita tahu oh ternyata bahan baku di pemasok A berapa di pemasok B berapa di pemasok C berapa saat itu juga itu namanya relevan nah tepat waktu ini ada kaitannya relevan sama tepat waktu gitu ya jadi kalau tepat waktu lebih masalah waktu kalau relevan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terus yang ketiga andal, andal itu dapat diandalkan atau dapat dipertanggungjawabkan terus lengkap, lengkap itu ya berarti informasinya lengkap tidak ada yang dikurang-kurangin tidak ada yang dipotong-potong gitu ya terus selanjutnya dapat dipahami jadi informasi yang baik itu dapat dipahami kalau misalnya nggak dapat dipahami itu tidak akan menjadi informasi yang berguna dan yang terakhir dapat diverifikasi dapat diverifikasi itu dapat di validasi atau dapat dicek kebenarannya gitu ya nah terus lanjut nah nilai dari informasi nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut jadi yang disebut nilai informasi itu adalah ketika kita mendapatkan informasi terus dikurangi biaya yang digunakan ketika kita untuk mendapatkan informasi tersebut nah itu disebut nilai informasi misalnya gini teman-teman pengen tahu informasi mengenai kampus-kampus terbaik teman-teman pasti searching google gitu kan google kampus-kampus terbaik nah ketika teman-teman searching google itu kan pasti menghabiskan kuota ya teman-teman ya dan menghabiskan waktu gitu nah terus teman-teman dapat nih akhirnya kampus terbaik salah satunya UNPAM gitu misalnya nah akhirnya teman-teman memutuskan untuk kuliah di UNPAM nah nilai informasi itu adalah ketika apa informasi itu sendiri didapat dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah teman-teman gunakan yaitu biaya-biaya seperti tadi kuotanya waktu yang sudah teman-teman apa namanya pergunakan nah jadi yang disebut nilai informasi adalah informasi itu sendiri tapi sudah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut terus selanjut peran dari SIA nah jadi internet menjadikan strategi lebih penting daripada sebelumnya karena internet jadi kita tahu banyak informasi lebih cepat yang kedua ada sistem enterprise resource planning atau ERP nanti ini juga akan dibahas di pertemuan 16 kalau tidak salah ya tentang ERP dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini karena mereka mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan dengan SIA jadi aplikasi ERP ini itu adalah aplikasi terintegrasi teman-teman yang di dalamnya itu juga mengandung pengimplementasian dari sistem informasi akutansi terus yang ketiga kunci utama dari fitur sistem ERP adalah integrasi data keuangan dan non-keuangan operasional jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pernah tahu aplikasi akutansi itu sebetulnya cuma aplikasi untuk keuangan data-data keuangan nah sedangkan kalau sistem ERP atau aplikasi ERP itu integrasi dari data keuangan dan non-keuangan terus selanjutnya selesai nah sekian pemaparan materi untuk pertemuan pertama ini tentang kunjuan umum sistem informasi akutansi jadi teman-teman tadi udah tahu flashback sedikit bahwa sistem informasi akutansi itu pengertiannya adalah sekelompok komponen atau kumpulan dari komponen yang saling berintegrasi bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi ya betul berupa laporan keuangan dan diberikan kepada para pengguna lalu tadi juga mengetahui siklus SIA ada 5 yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian, siklus produksi dan siklus keuangan terus tadi juga tahu fungsi dari SIA, peran dari SIA, ada rantai nilai atau value chain terus habis itu value chain ada aktivitas pendukung, ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung lalu juga ada supply chain dan pengertian dari nilai informasi, peran dari SIA itu sendiri dan informasi itu yang berguna bagi perusahaan yang gimana sih gitu jadi itu yang dibahas di pertemuan pertama ini kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih